selamat menikmati gerakan pramuka yang bersifat tetap lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Admodi Purwo seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Panduan Nasional Indonesia kepada organisasi gerakan pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 1961 Tunas kelapa digunakan sebagai lambang pramuka karena buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penutup asal yang pertama menurunkan generasi baru jadi buah kelapa yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia buah kelapa juga dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga jadi lambang itu juga mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang rohania dan jasmania sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi tanah air dan bangsa Indonesia kelapa dapat tumbuh dimana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya jadi melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat dimana dia berada dan dalam keadaan bagaimana juga kelapa tunggu menjurang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia jadi melambangkan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus yakini yang mulia dan jujur dan ia tetap degak tidak mudah diombang ambingkan oleh akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar dasar dan landasan-landasan yang baik benar, kuat, dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya kelapa adalah pohon yang sebaguna dari ujung atas hingga akarnya jadi lambang itu menghiaskan bahwa tiap rambuka adalah manusia yang digunakan dan membangkitkan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepada umat manusia sekian video dari penjelasan tulis kelapa kami salah hilang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka